duduk paja udah menyesatkan maka saya potong gimana sih ada kamu ada ada kamu disini ada ada kamu disini ada ada kamu enggak ada adab lu dasar lu kacau lu dari sini kok bentar-bentar oke 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 saya nggak akan membantah jawaban pacot tapi tolong pacot coba lihat lukas satu apakah benar itu dinyatakan di sebuah kekitab suci ya ini masih hak jawab saya coba aja lukas satu aja lihat itu ini masih hak jawab saya ini masih hak jawab saya tenang itu ada temen saya cmo tadi juga bantu jawab tenang ini Kristen yang akan menjelaskan oke kalian jangan terguncang yang terguncang nggak ada terguncang nggak ada diam-diam diam bukan berarti aduh aduh kayak juga aduh dengan kamu kamu didiskusi yang iya santai-santai nggak usah terlihat terlihat pacot dari tadi kita santai ini waktu saya kamu Mu ya menyelabungkan enggak bentak-bentak seperti itu Emosi kali enggak beradab betul nggak beradabnya di mana Titang tinggi terlihat-lihat seperti itu kok ngatakan orang enggak beradab tidak beradab di sini coba lanjut lanjut coba lanjut betul kamu menunjukkan jangan membawa eh kamu siapa kamu muslim kamu mau membawa muslim tidak berada tapi jangan bawa bentar-bentar teriak-teriak ini Juro muslim kamu jangan terlihat teriak kayak gitu kamu berdua diam jelaskan dengan baik tapi enggak usah bentar-bentar gaya-gaya kayak kayak gitu kayak preman aja jadinya kamu diam kamu diam berada kamu yang mudah kayak perempuan iya baca-baca lanjut kasih waktu kamu satu menit menjelaskan penyesatan itu ya coba mana bisa penyesalan satu menit Oke saya ada teman saya CMO di sini ya bisa jelaskan banyak ya terus-terus kamu dengar aja kamu kan menurut-menurut kita kamu menuduh Alkitab tidak benar saya jangan menjawab Oke tadi saya sudah jelaskan dibawah di saat dua kuat Timotius tiga di dalam perikubnya sudah dijelaskan bahwa itu kitab suci dalam perikubnya saja ya di dalam tadi saya juga dijelaskan bahwa bagaimana ini kitab suci ini sudah dijelaskan dalam ayat 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah ini kitab suci ini diilhamkan oleh Allah dia parameternya adalah membawa bermanfaat memang bermanfaat untuk mengajar untuk mengatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran itu parameter dari Alkitab yang sudah disampaikan jadi saya pakai parameter itu itulah yang kita bilang kitab suci Oke sudah saya sampaikan itu jadi parameter yang kamu sampaikan apakah ini Alkitab ini dari firman Tuhan ya firman Tuhan cuma mereka ke langsung mereka tulis ya sebentar Pak John saya 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 sanggah ya udah sekarang saya mau kita bentar bentar kamu jangan jangan beradab coba sekarang ya punya Kristen tadi kamu jawab udah kepanjangan itu kepanjangan gantian lah coba kepanjangan itu saya saya cuma satu aja memenanggapi Pak John sekarang gini Pak John tadi bilang ketika Yesus lahir dia sudah memegang septuaginta saya tanya sama Pak John Yesus lahir abad-abad keberapa saya tanya Pak John Yesus lahir abad-abad keberapa udah diam kamu diam udah ini saya tanggapin sedikit saja sedikit saja saya tanggapin Pak John kamu bilang tadi dengarkan dengarkan kamu kamu itu sopan di rumah Islam dengarkan ini waktu Kristen dengarkan ini waktu Kristen eh kau ngatur-ngatur kau seorang selalu dengarkan orang-orang nggak mau ngatir-ngatir kau jangan menyesatkan orang di sini John kau diam dulu ya jangan tolong host di mute dulu dia ini di mute dulu dia ini menyesatkan terus dia dari tadi ngomong tanpa data dengarkan 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 John kau tadi udah menyesatkan orang di sini kau bilang Yesus lahir sudah membawa septuaginta saya tanya Yesus itu lahir abad keberapa septuaginta disusun abad keberapa John kamu bisa baca Al-Quran ayo kita bahas Al-Quran bisa baca kamu Al-Quran makanya jangan menyesatkan orang di sini kamu bilang Yesus lahir sudah membawa septuaginta septuaginta disusun abad keberapa Yesus lahir abad keberapa septuaginta itu apa ya jangan ngomong asal-salah ngomong pakai data coba saya tanya kapan septuaginta disusun kapan Yesus lahir coba jelaskan jawab saya ucapkan salam dulu ya selamat pagi buat semuanya ya ya salam kenal host iya saya ini sebenarnya baru masuk hanya ingin menyimak dulu tapi oke saya jawab yang yang saya pahami saja dulu ya saya saya menjawab mengenai kitab suci ah maksudnya mau maksudnya tadi karena katanku aja kan menanyakan tentang septuaginta itu kan Iya bisa maksudnya kan agar kita cari tahu jalan keluarnya gitu kan menurut-menurut pandangan kacemo sendiri dari bos kita jawab biar dia jawab dulu apa yang dia jawab iya iya silakan nanti kita jawab nanti kita jawab oke 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 siap 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 dulu kalau iya kalau mengenai septuaginta nanti biar Pak Jones yang melanjutkan ya tadi saya secara umum aja mengenai kitab suci oke jadi mengenai kitab suci itu betul sekali yang dikatakan oleh semua teman-teman saya di sini ya kan bahwa kitab suci itu adalah ajaran ajarannya bukan kitabnya bukan bukan bukunya tetapi yang berisi ajaran-ajaran itu yang dikatakan suci terutama ajaran yang disampaikan atau yang diajarkan langsung oleh Yesus Kristus lalu dikatakan tadi ditanyakan saya sempat mendengar bahwa apakah Yesus itu membawa kitab Injil di sini saya sampaikan bahwa Yesus itu adalah Injil itu sendiri karena Injil itu adalah kabar baik kabar keselamatan makanya kami percaya tidak tidak ada nabi lain tidak ada utusan lain tidak ada siapapun yang lain juru selamat yang datang selain Yesus Kristus karena Yesus Kristus adalah penutup dari semua nabi-nabi semua rasul-rasul atau apapun istilahnya ya kan jadi di sini adalah Yesus adalah terakhir karena apa Yesus datang membawa keselamatan sekaligus satu pengorbanannya di atas kayu salib itu itulah yang membuktikan umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ketika dia berkorban dan dia bangkit lagi menunjukkan kuasanya seperti itu menurut saya sih secara singkat ya mungkin di sini juga tadi saya sepakat dengan perkataan dari Bang Erwin bahwa pengajaran itu kita harus dilihat dari siapa yang membawa etika atau pengajarannya yang seperti apa yang kita lihat kredibilitas pengajar itu yang kita lihat itu saya sangat-sangat setuju baiklah kalau kita mau berbicara seperti itu itu adalah apa ya ukuran standar apakah benar informasi yang dibawa oleh seseorang yang disesuaikan pastinya dengan perilakunya ya kan tidak mungkin orang yang berperilaku jahat atau yang orang yang berperilaku menyimpang namun dia membawa suatu ajaran yang baik ya kan itu sangat kontradiksi seperti itu aja sih kalau kita ingin berdiskusi ya kan disini kita berdiskusi bukan untuk berdebat seperti itu ya terima kasih sih silahkan Pak Jones atau teman-teman yang lain makasih loh aku sedikit ya Bang Erwin izin Bang Erwin lanjut 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 Mbak Cemo jadi gini Pak Cemo kita berdiskusi ini kan berdasarkan dalil ya berdasarkan dalil dan data jadi kita tidak berasumsi sendiri jadi dari tadi yang Pak Cemo paparkan tadi saya tidak mendengar satu dalil pun disitu karena apa yang Kak Cemo jelaskan tadi itu dalilnya dimana kan itu jadi kita minta dalil yang yang apa maksudnya untuk mendukung pernyataan kita itu kan berharus sesuai dengan dalil itu aja sih Bang Erwin mau ditambahin silahkan oke oke maaf itu tadi saya prolo ya kan saya prolo pengenalan kalau untuk dalil pastinya semua yang saya bicarakan itu semua pasti ada dalilnya atau semua tertuang di dalam Alkitab tidak mungkin saya membawa apa ya asumsi saya sendiri diatas sini begitu Bang jadi kalau untuk dalil ya bolehlah saya secara singkat saja saat mungkin satu menit saya menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena apa karena Yesus itu adalah penjelmaan Allah yang disembah oleh Abraham Ishak dan Yaakub bahkan yang pernah dijumpai juga oleh Musa bahkan Adam itu adalah Allah yang sama oke sebentar oke itu adalah Allah yang sama ketika dia datang ke dunia ini seperti sewaktu Musa bertanya kepada namanya yaitu aku adalah aku itu ada di kitab kejadian sebentar lalu Yesus berkata akulah roti itu ada di Yohanes akulah terang dunia Yohanes 8 akulah pintu barang siapa masuk melalui aku itu ada Yohanes 10 akulah gembala yang baik itu ada di Yohanes 10 ayat 11 akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup ya kan itu ada di Yohanes 11 ayat 25 kalau yang tadi saya bilang aku adalah aku yang dia menampakkan diri ya kepada Musa itu ada di keluaran 3 ayat 14 demikian bang dari tadi ayat-ayat yang Kak C mau sampaikan itu tidak ada satupun pernyataan Yesus sendiri mengatakan dia itu adalah Allah itu sendiri atau dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang pertama saya tunjukkan dalil ya di dalam Yohanes 1 ayat 18 apa kata Yesus tidak seorang pun pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada yang yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakannya itu yang pertama kemudian di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 disini jelas dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tidak terhampir iso terhampir iso orang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal di keluaran 33 ayat engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup artinya disitu itulah Tuhan yang sebenarnya kita tidak dapat melihat kalau Yesus sekarang kita kutip di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut apakah Yesus takluk kepada maut? oh jelas takluk kemudian bersemayam dalam terang yang tidak terhampir apakah Yesus tidak terhampiri? justru terhampiri bahkan bisa digubukin lagi seorang pun tidak pernah melihat dia Yesus bisa dilihat? bisa dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat yang kuasa hormat kuasa yang kekal apakah Yesus kekal? tidak jadi ayat-ayat yang Kak Cemo sampaikan tadi itu tidak ada satupun pernyataan dari Yesus sendiri dia mengatakan dia itu Tuhan itu Kak Bang Erwin mau ditambahin silahkan sedikit ya mungkin Mbak Cepet sebentar ya makanya kita kan kalau kita berdiskusi ya kan tanpa tendensi satu kebencian tanpa tendensi sebuah hal yang memang ada hal yang perlu kita ungkap apabila ada suatu kejenggalan kan seperti itu makanya kalau kita berbicara tentang kitab suci setiap umat setiap manusia pasti merujuk kepada siapa Tuhannya dan meyakini bahwa kitab suci itu datang wahyu dari Tuhan yang diimaninya kalau kami dari Allah SWT kalau orang Kristen pasti dari Tuhannya yang diimani orang Kristen kan seperti itu nah bagaimana kita menilai itu kitab benar-benar suci nah kita pun harus tahu kriterianya mereka kan begitu datang dari Sang Maha Pencipta Alam Semesta dari Tuhan ini Tuhan yang diimani dan tidak ada intervensi tangan manusia nah yang kedua itu dituliskan dengan orang-orang yang memang dipercaya jujur tidak ada tendensi sebuah kesalahan yang memang fatal contoh orang itu punya latar belakang seperti hal yang buruk dan lain-lainnya dan ada satu hal orang ini bisa dirunut nah penulis ini bisa dirunut benar-benar bertemu atau berhubungan langsung dengan orang yang diutus dari Sang Maha Pencipta tersebut seperti Nabi nah Anda tadi mengatakan Nabi ya kan Nabi yang diutus itu nah bertemu langsung dengan penulisnya nah kalau dalam Islam jelas memang dihafalkan setelah itu dibukukan nah makanya kitab suci ini adalah wayu yang dibukukan oleh penulis yang memiliki kredibilitas yang bisa dipercaya tanpa ada intervensi tangan manusia dalam menuliskan kitab tersebut tidak ada penambahan tidak ada pengurangan apa yang disampaikan apa yang diwayukan itu yang dituliskan nah itu pun bisa diungkap runutannya benarkah ini bisa dirunut sampai ke penerima wayu tersebut nah bagaimana saat Pak Jonas mengatakan semua isi bibel itu adalah kitab suci wayu dari Sang Maha Pencipta wayu dari Tuhan sedangkan kalau kita lihat di luka 1 itu jelas Teofilis yang mulia disitu kita melihat satu ending mungkin nanti coba diluskan kalau saya salah ada dari saksi mata itu hasil penelitian yang dibukukan apakah ini tidak ada indikasi indikasi campur tangan manusia silahkan wah luar biasa ini ya pukulnya panjang oke sebentar nanti Pak Jonas menambahkan saya saya hanya sedikit saja dari banyak pertanyaan yang tadi Bapak Pak Erwin sampaikan saya hanya ingin melontarkan satu pertanyaan saja dengan Pak Erwin dimanakah letak pengajaran Yesus atau keperbuatan Yesus yang menentang hukum itu itu aja satu dan untuk selanjutnya mengenai penulisan Alkitab saya bisa menjelaskan secara detail oke silahkan Pak Jonas untuk melanjutkan saya tambahkan sedikit saja ya jadi penulisan Alkitab itu kitab suci itu makanya saya bilang dari kejadian sampai wahyu kalau saya berkekayakinan dari 2 Timutus 3 ayat 6 16 karena situ sudah menyatakan bahwa kitab ini kitab suci dan saya juga melihat itu juga sama karena dari memang polanya yang berbeda di dalam perjanjian lama mereka pengalaman mereka langsung yang dicatatkan oleh Musa Nabi Yeremia Nabi Yesaya semua mereka penyatakan mereka langsung mencatatkan menjadi sebuah kitab yang di dalam yang akhirnya dikanonik ya diterjemahkan nah jadi kitab suci itu ya semua penuntunan pengajaran kalau kita lihat dalam dasarnya di 2 Timutus 3 ayat 16 apa disampaikan disana disitu pengajaran nah itulah yang dibilang kitab suci makanya disana kalau kamu baca ayat-ayat di dalam perjanjian lama tetap berbuat pengajaran disitu ya lewat Nabi-Nabinya yang mencatatkan nah terus tadi saya mau masuk ke full apa ke Septuaginta ya Septuaginta penerjemannya ini sudah dimulai pada abad ketiga gitu loh itu jelas nah dia terrealisasi jadinya itu di tahun 132 sebelum Masehi Yesus belum hadir itu sudah ada kitab Yesus hadir Yesus sudah pegang kitab Septuaginta paham itulah yang diajarkan di baik Allah oleh Yesus nah itu dia pegang itu ya jadi satu lagi ini kan di tempat di Alexandria dia mereka baru menerjemahkan ke bahasa Yunani gitu loh tapi Septuaginta sendiri tuh dari tiga abad sebelum Masehi itu sudah udah diterjemahkan sudah mulai diterjemahkan selesainya 132 tahun sebelum Masehi itu clear ya jadi ya Septuaginta makanya saya bilang Yesus sudah pegang kitab itu karena sudah sudah dikanonikan gitu loh oke lanjut izin ini kita sebentar kita sabar dulu ya Bang Aljabr bang Konstatin bang Konstatin dari Kristen apa muslim bang Konstatin oh Kristen oh ya silahkan bang Konstatin mau nambahin silahkan nah itu saya mau nanya bang Konstatin PL itu sama Septuaginta itu duluan mana Septuaginta atau PL atau sejaman karena setahu saya saya itu memakai bahasa Ibrani gitu jadi saya aja saya mau menyinggul yang pertama saya masuk ke situ jadi tadi saya terdistrak sebenarnya dengan perkataan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan itu memang diangkat untuk menyerang iman kekristenan secara ekspresi dalam Alkitab memang Yesus tidak mengatakan bahwa oh saya ini aku Tuhan tapi dalam Yohanes 10 ayat 30 dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu belum selesai pada ayat yang ke 31 pada lanjutannya sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu dari Bapakku yang ku perlihatkan kepadamu pekerjaan mana diantaranya yang menyebabkan kamu melempari batu jadi orang Yahudi bertanya kepada Yesus bertanya kepada mereka apa pekerjaan yang saya lakukan sehingga kalian harus melempari saya batu nah jawaban orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Allah oke mereka menganggap Yesus ini menguncat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah ini poin utamanya orang Yahudi disitu menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah artinya Yesus mengatakan dirinya itu Allah itu sendiri jadi bicara mengenai Alkitab kita harus menggunakan logika karena Alkitab ini berisi mengenai kontekstual tidak hanya kita asal comot saja untuk memahami Yohanes ini Pak dalam saya saja sekolah teologi harus membaca seluruh kitab Yohanes ini untuk kita bisa memahami ini karena dasar Trinitarian atau Tritunggal yang dikatakan oleh Katolik nah kalau PL itu bahasanya Ibrani memang penulisan itu bahasa Ibrani dan dalam pengeksekusiannya juga ada beberapa bahasa Aramaik Dialeksiria oke nah PL itu ditulis dalam bahasa Ibrani lalu disalin ah bukan disalin diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta itu sendiri dan saya rasa sejarah tahun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jonas saya tidak mau panjang lebar lagi disitu jadi saya langsung ke intinya jadi PL itu berbicara mengenai kesederhananya dalam iman Kristen Protestan adalah Yehot Yod Hefave nah tapi kan dalam Septuaginta bisa dikatakan agak lebih ada kitabnya itu yang kami pelajari nah jadi apa poin utamanya bahasa dalam penggunaan perjanjian lama itu tidak mempengaruhi esensi dari kitab tersebut karena bahasa itu digunakan untuk bisa dimengerti oleh orang lain kan Yesus mengatakan beritakanlah ke seluruh dunia Injil itu tidak mungkin mereka memberitakan Injil menggunakan sedikit ini kok temanya lari kemana-mana ya tadi kan dia betul 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 tapi semua pernyataan bisa aku sanggah kok gak maksudnya lari kemana-mana terlalu terlalu melebar kemana-mana gitu loh beri malam bukan bebar pak kita inilah maksudnya kita bicara dulu sejarah kita pelajar lah konteks-teksnya bapak jangan kita asal sumut saja tadi disinggung juga timotius kita membuat kitab suci sudah itu pertanyaan kejalanan sudah itu lari kemana-mana gitu loh jadi kita fokus kepada satu atau dua topik yang kita bahas supaya kita pun pembahasannya itu fokus gitu kalau bapak baru datang terus lari dari pernyataan pak jones dan bang cemo kemana-mana jadi topiknya apa kita diskusi tadi kan pertanyaannya dilontarkan kepada saya mana lebih dulu perjanjian perjanjian lama atau septuaginta septuaginta itu kan adalah terjemahan ke dalam bahasa Yunani mengenai perjanjian lama jadi saya nanggapin itu tadi karena pernyataan dari pak jones bahwa yesus ketika lahir itu sudah memegang septuaginta nah bagaimana mungkin dia memegang septuaginta sementara septuaginta itu disusun di abad ketiga yesus itu lahir di abad keberapa kan begitu bang kalau dia mengatakan tadi bahwa yesus itu diberi ilham abad ketiganya sebelum masehi abad ketiganya sebelum masehi abad ketiganya sebelum masehi bukan sesunda septuaginta septuaginta itu pak john itu diterjemahkan itu torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sm bukan masehi sm sebelum masehi gini 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 septuaginta tanya aja dia septuaginta itu kan disusun arti septuaginta itu kan 70 kan begitu septuaginta itu disusunnya kapan sementara yesus lahir dia membawa ilham tentang torah bukan septuaginta septuaginta terjemahan dari torah diterjemahkan ke dalam sebentar jangan dipotong dulu jangan dipotong dulu septuaginta itu kapan disusun yesus kapan dilahirkan makanya saya tanya ke pak john gimana sih septuaginta sudah ada kemudian tadi sebenarnya temanya dengarkan dulu saya belum selesai nanti kalau saya sudah selesai saya jelaskan jadi sebenarnya temanya ini udah lari kemana-mana sampai dikutip Yohanes 10 30 aku dan bapak adalah satu pertanyaan saya aku dan bapak itu adalah satu satu apa sekarang apakah satu hakikat kalau satu hakikat maka kita baca juga ayat pembandingnya yang sama seperti itu di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 kalimatnya seperti ini supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku artinya kalau Yesus dan bapak adalah satu itu jadi satu hakikat makanya murid-muridnya juga menjadi satu apakah murid-muridnya juga Tuhan kan gak begitu konteks latar belakang kita itu yang saya makanya kami pun belajar itu harus sekolah tidak hanya langsung asal comod dari tiktok saja pak jadi tidak sesederhana itu pak jadi mengatakan di dalam bapak itu artinya ada kebersamaan secara rohani secara bagaimana kita memahami paham teologis tersebut bukan berarti ada berapa tadi berapa tadi belasan itu Tuhan itu itu dalam filsafat itu sebut logical palaces kekeliruan berpikir Yohanes 10.30 10.30 itu bukan menyatakan bahwa Yesus dan Bapak adalah satu itu satu hakikat satu hakikat Tuhan tidak satu pengajaran satu tujuan itu benar karena kalau kita baca sampai ke 23-nya pun berkatanya seperti itu dan aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu itu pernyataan Yesus sendiri di ayat 23-nya juga lebih jelas lagi aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu artinya satu di dalam itu satu tujuan satu pengajaran bukan satu hakikatnya Tuhan itu oke oke nanti kita jelaskan Pak nanti saya jelaskan saya bantu jelaskan yang pertama kita mau jelaskan dulu yang soal Septuaginta sebentar ya Pak Pak Konstantin sebentar ya kita jelaskan ini Bapak pertajam juga yang soal Septuaginta jadi Septuaginta ini sebenarnya clear abad dimulai diterjemahkan itu Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi Masehi itu patokannya Yesus Pak Yesus lahir itu Masehi Yesus lahir sendiri aja 4 tahun sebelum Masehi 4 tahun ya patokannya dilahirannya Yesus jadi Yesus dan Paulus itu sama hari lahirnya 4 tahun sebelum Masehi nah ini saya mau kasih tau selesainya Septuaginta itu serat tahun 132 sebelum Masehi masih di abad pertama paham ya itu udah selesai berarti Yesus apa Yesus kan tahun Masehi dia sudah pegang itu Septuaginta makanya saya bilang tadi jangan dikaburkan ini SM yang saya bilang bukan M SM sebelum Masehi jadi Yesus itu belum hadir kalau sebelum Masehi 3 abad sebelum Masehi Yesus belum hadir Yesus hadir itu Masehi paham karena patokannya di Yesus Masehi itu kelahiran Yesus Yesus sendiri aja lahir itu 4 tahun sebelum Masehi diatung mulai masuk tahun 1 0 nya itu di 4 tahun setelah itu baru dihitung Yesus dan Paulus sama kelahirannya satu jaman dia paham ya ini literatur ini teman-teman di teologi pasti tahu itu pasti tahu dia diajarkan itu gitu oke 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 teman-teman nanti saya tambahkan silakan teman-teman ini teman-teman yang teologi jelaskan yang ayat 10 30 clear kok itu kaitkan dengan yang lain lagi ayat dia kenapa apa yang satu ini dijelaskan boleh-boleh boleh namain sedikit yang boleh bertanya kepada Bang Konstantin boleh ya sebentar begini apa ya supaya kita ini tidak melebar karena kita ketika kita berbicara Alkitab kita berbicara Nabi-Nabi atau kita berbicara apapun itu tidak keluar dari substansinya adalah subjeknya disitu dan objeknya sekaligus adalah Yesus jadi disini saya akan coba membuka proloh ya kan proloh nanti tinggal saudara-saudara saya disini yang melanjutkan karena saya mohon izin ada kegiatan sebentar saya minta waktu satu menit saja untuk memberikan proloh ini dan mungkin ini akan menjadikan wacana ke depannya sebagai bahan perdiskusian supaya kita disini diskusinya tidak loncat-loncat ya kan supaya lebih apa mengedukasi lah saya minta izin satu menit boleh host halo host silakan oke terima kasih banyak terima kasih banyak jadi begini Yesus itu mengapa dijadikan Tuhan oleh kita umat Kristen atau pengikut Kristus adalah karena apa Yesus itu lebih unik dari siapapun pertama tentang kelahirannya yang ajaib dimana Yesus lahir bukan dari hasil hubungan suami istri tetapi dari roh kudus yang meminjam meminjam ya kandungan Maria saat kelahirannya malekat juga begitu sibuk mengunjungi orang-orang tertentu hari kelahirannya pun adalah hari kelahiran yang paling banyak dirayakan di dunia adalah natal yang sebentar lagi akan kita rayakan terus kedua kehidupannya yang penuh mujisat tidak ada nabi manapun yang mujisatnya lebih banyak dan lebih dasyat dibanding Yesus bahkan di dalam Yohanes 21 ayat 25 Yohanes menuliskan bahwa satu dunia ini pun tidak cukup untuk menulis semua yang dilakukan oleh Yesus terus yang ketiga kematiannya dasyat dia dihukum mati tanpa kesalahan apapun sebab Yesus memang mau menebus semua dosa manusia dari atas salib yang paling menyakitkan itu tidak ada satu perkataan kutuk pun yang keluar tetapi adalah perkataan yang indah dan penuh makna ketika dia berkata Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan kejadian-kejadian saat kematiannya pun dimana tabir baik suci terbelah dua gempa bumi gelap gulita bahkan orang-orang masih pun bangkit sebentar kepanjangan 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 prolog terus masalahnya sementara saya minta sewaktu satu menit ini belum iya tapi jangan prolog terus semua prolog terus ini prolog kan untuk kita bahan diskusi supaya tidak tidak mengedukasi kalau kita berdiskusi loncat-loncat jadi tidak ada poin yang bisa diambil karena kayak sebentar lagi ya namanya prolog entah mau dibilang khutbah cerama ngomong atau apa ya terserah ini saya dipotong bagaimana kalau anda nanti yang kepanasan siapa masalah masalahnya mbak cemu sudah ini mau pergi gitu loh masalahnya masalah kan ada teman-teman saya disini saya tadi sudah minta izin saya sudah minta izin dengan kamu yang terlihat terlihat jones sebentar kamu kenapa orang sebentar aja prolog terus panjang panjang 30 detik 30 detik 30 detik lagi dan sampai 5 menit enggak jadi tidak 5 menit saya pakai jam Pak disini saya konsisten dan poin-poinnya saja jangan kutbah disini poin-poinnya jauh kalau saya khutbah mungkin saya minta waktu berapa jam tapi jelas intinya kamu akan menyampaikan Tuhanmu pernah mati pernah lahir dan bangkit kembali dari ketiga kan itu intinya dan kamu Tuhan kan iya kalau bapak sudah tahu berarti sudah turun pergi jadi kamu berdokter di sini nggak bisa ada yang orang Kristen itu lahir mati bangkit kan gitu sekarang pergi pergi eh betul-betul rusak dikutu di rumah ini kamu nggak soal nggak pergi aja jones memang sebenarnya kalau pergi masalah oke oke setelah pergi masalahnya oke 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 ya pergi saja sama tinggi kita dewasa ya dewasa sedikit lah disini kita berhubungan dewasa ya saya pergi saya pergi karena disini ada teman-teman saya Pak ya kalau jangan jangan pergi sekarang begini kalau kamu sebelum pergi sebelum kamu pergi orang Kristen banyak yang tidak setuju kalau Yesus itu adalah Nabi tapi kamu mengatakan Yesus itu Nabi itu aja loh nanti bisa kontradiksi kalau kamu pergi Oke sebentar saya katakan Yesus adalah Nabi Yesus adalah Imam Yesus adalah pengajar Yesus adalah guru Yesus adalah keluar Yesus adalah Tuhan semua gelar itu dia yang adilnya kalau Yesus Nabi lah saya kan mengikuti perkataan Anda Anda bilang Yesus adalah Nabi katanya eh ganti dari tadi dari tadi itu ini mbak Cemo ada menampilkan data cuman ini saya saya menjelaskan pakai data kalau mbak Cemo mau pergi silahkan pergi aja nggak usah meninggalkan saat saya tanggapin juga ada orangnya saya percuma ya oke oke saya closing statement aja kalau gitu berarti kita disini bukan untuk berdiskusi disini kita untuk mencari-cari kesalahan kalau ini mbak Cemo kalau mau prolog silahkan Anda stand-by disini sampai satu jam kita selesaikan sama-sama kayak Pak Jones itu gitu loh maksudnya caranya saya mempersingkat tidak perlu satu jam saya mau kasih prolog biarkan Pak Jones yang punya narasi itu hahaha ya oke sekarang Pak Jones meneruskan narasi saya karena kalau untuk meneruskan narasi begini bang abang-abang gini 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 untuk menyatakan kesalahan di dalam akhirnya penyataan Pak Cemo dia matuh sama tidak jenis itu masalahnya kami tidak ada pertentangan buktinya dari awal kami tidak ada yang bertentangan dan gini kacemo penyataan kacemo itu semua bisa saya bantah sebenarnya tapi percuma saya bantah kalau kakau udah nggak ada lagi di sini ya itu jadi permasalahannya ada Pak Jones tentang kelahiran nanti Pak Jones akan bilang gini bang teku kalau kamu mau membantah Pak Cemo ya nah sama Pak Cemo aja jangan sama saya kaca ujung-ujungnya yang saya katakan adalah kebenaran di dalam akitab tidak gini 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 betul-betul itu aja mbak itu sama aja kalau mbak batu kentut habis kentut batu pigi sama seperti itu saya itu kan perkataan Anda ya itu perkataan Anda tapi di sini saya dengan ketulusan hati sih untuk ia tahu tapi mbak cemo sesudah prolog jangan pergi gitu loh saya kembali lagi tanpa enggak masalah gitu iya nanti saya balik lagi sana ada kegiatan sedikit Oke yang menurut aku banyak mohon maaf ya kalau banyak-banyak nanti kalau dibantah apakah Tampak Jones siap bantah sama Pak cemo ya begitu itu yang ditakutkan akhirnya miskomunikasi gitu miskomunikasi jadinya miskomunikasi ini kalau berbahaya kalau masalah kita kita sama ya sama lah tanggung jawab Iya Iya artinya itu dengan Pak Pak Jones pasti sehati karena kita mempunyai Alkitab yang sama Tuhan yang sama gitu loh makanya tadi mbak cemo apa ngambil apa namanya penjelasan tadi tentang kelahiran tentang Natal tentang mujizat ini sebenarnya semua bisa saya bantah yang apa-apa mau saya bantah nanti mbaknya udah nggak ada lagi di sini jadi iya cuma betul-betul nanti saya kembali lagi terima kasih banyak ya buat semuanya ya sama mohon maaf lah kalau ada saya kayak yang salah ya semuanya di ruang-ruang diskusi biasa itu iya iya papa makasih ya iya Pak Jones ya maksudnya Toria hari ini kita bentar besok kita ngopi itu biasa ya gitu biasa di ruang diskusi itu udah biasa itu kita gontok-gontokan hari ini Pak Jones teriak-teriak besok pagi ngantar kopi ke rumah itu biasa ikan gitu biasa aja itu cuman jaga caranya jangan sampai tinggi Pak Jones boleh kita tetap tegangan tinggi boleh nada tinggi tapi darahnya jangan sampai tinggi itu aja cuma nggak bolehnya nggak boleh serang pribadi gitu gini gini Bang Bang cuman saran saya coba tolong kita juga jadi pendengar yang baik biarkan saja orang menjelaskan nanti kamu punya waktunya nggak apa-apa lagi dia mau turun jari coba caranya sehat masalahnya gini-gini Pak Jones masalahnya dia tadi ngeluarin data terus mau saya bantah tapi dia nggak ada ya waktu dia biarkanlah dia bicara kenapa kamu bisa menghargai orang lain boleh dia berbicara tapi dia jangan pergi dari awal dia sudah bilang saya mau saya mau pergi kalau yang pergi pergi saja jangan meninggalkan sampah kan gitu maksudnya kamu cuman bilang ucap yaitu kan lihat di baru berapa waktu belum lama tadi baru contoh gini loh Pak John sinapu contohnya Pak John Pak John mengeluarkan statement tapi pacar masih di sini ya santai aja tapi kalau ngeluarkan statement saya mau pergi ya enak sama macon aja sama daripada sama dia gitu loh maksudnya hahaha tadi itu Pak John disini ada saya sama Pak Kristen masih ada nggak nih Pak oke gini-gini Pak John ini Pak Andri dari mana nih udah nggak ada tinggal saya doang ya itu kan ada dua tadi kan ada dua klip-klipnya dia masih bisa jelaskan walaupun dia tinggi gitu loh oke ini dia tadi ninggalkan sampah ya Pak John yang jelaskan sekarang ya pertama dia bilang tentang kelahiran yang ajaib kalau karena anak kelahiran dia menjadi Tuhan justru Nabi Adam lahirnya lebih ajaib itu yang pertama yang kedua tentang Natal kata dia yang mau yang mau dirayakan Natal yang orang Kristen selama ini percaya bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember Apakah itu benar kalau kita lihat di dalam luka satwa ya 26-35 Bunda Maria itu hamil di bulan ke-6 itu hitungan kalender Ibrani ya Nah bulan ke-6 di kalender Ibrani itu jatuhnya diantara Agustus dan September kalau kita hitung dari Agustus ke-6 ke Desember itu berapa bulan Pak John empat bulan enggak mungkin Yesus itu cuma enam empat bulan di dalam kandungan itu yang kedua kemudian mukjizat tentang mukjizat dia bilang tadi mukjizat di setiap para nabi itu menyebabkan mukjizat yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi zaman itu itu bisa saya bantah ya sebenarnya sekarang kalau mau Pak John yang menjawab silahkan coba Pak John jawab tentang kelahiran Yesus aja lah benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember coba dijelaskan begini yang dimaksud dia adalah kelahiran itu dia tanpa hubungan suami istri itu satu kajaiban makanya diselah di dinyatakan itu satu hal yang luar biasa menurut siesta Cimo ini gitu loh itu itu yang mau dijelaskan dia maksudnya ya jadi dia juga lahirkan langsung orang majus menyembah dia juga malaikat datang menyampaikan kelahiran seseorang aja sampai harus malaikat datang menyampaikan itu kan juga enggak hal yang luar biasa gitu Nah itu satu soal kelahirannya semalaikan juga menyampaikan mengumumkan ke semua itu bahwa telah lahir Kristus di kota Daud Lukas 2 ayat 11 ya jadi itu sudah dijelaskan gitu maksudnya dia mau menjelaskan itu dari kelahiran dia lalu soal tadi apa dia soal tadi bahwa di kayu salib dia bukan mengutuk malah dia meminta ampunan untuk orang-orang yang menyalibkan dia Nah itu jadi soal tadi bahwa sebutan nabi atau segala macam itu memang dia disebutkan berbagai hal nabi dia juga disebutkan banyak sebutan dia ada anak Allah ada anak manusia ada guru Yohanes 13 ayat 13 itu sama semua memang banyak sebutan buat Yesus bahwa itu padahal Tuhan dan Allah itu sendiri gitu loh ya jadi memang ini Yesus ini memang satu hal yang Tuhan yang hadir ke dalam diri manusia atau bernujul atau berinkarnasi nah ini padahal Tuhan sendiri yang menjadi manusia ya itu yang mau disampaikan oleh Mbak siapa tadi Cemo itu loh tadi kalau kamu yang bingung kalau saya menyimak gini loh Pak John yang disampaikan mbak Cemo tadi itu kan menyangkut tentang Natal itu nah sepertinya kan ingin menjelaskan tentang eh Natal yang berhubungan dengan kelahiran Yesus nah yang kita minta begini apakah apakah ada literasi di tanggal 25 Desember itu sebagai kelahiran Yesus kayaknya Mbak Cemo tadi mengarah ke situ masalahnya Pak John ada arah ke situ artinya gini dia bilang nah ya kayak sebentar lagi kita akan merayakan Natal itu kan dia bilang nah jadi kalau bahwa enggak ada yang mengarah ke situ hari cuman dia bilang sebentar lagi kita akan merayakan Natal nah kalau kamu menanyakan soal tanggal 25 memang itu satu keputusan karena tanggal precisi Yesus itu memang tidak mudah dicarikan tanggal precisnya tetapi ini diputuskan tanggal 25 bahwa indikasi-indikasi itu bukan camus cuman satu di luka saja yang kamu catat itu ada dikisih banyak di Mika juga bisa diambil karena itu bisa diambil dan beberapa ayat nah makanya ayat Alkitab ini saya bilang tadi kamu nggak boleh comos satu ayat kamu ambil kamu artikan dari satu ayat itu tidak ada ayat lain pendukung sebenarnya cara membaca Alkitab ada pendukung lainnya yang dan kamu juga harus perhatikan menjadi jawaban ini Pak John maaf Pak John kupotong dulu sebenarnya yang mencomot satu ayat ini kami atau Pak John tadi aja Pak John udah comot satu ayat Lukas 2 ayat 11 padahal di Lukas 2 ayat 11 itu jelas yang lahir itu juru selamat Kristus yang lahir bukan Yesus Kristus Tuhan di kota Daud arti Kristus Kristus itu kan terjemahan dari bahasa Ibrani artinya Mesias Mesias itu terminologinya Yahudi ya yaitu utusan Tuhan Nah kalau kita ambil Lukas 2 ayat 11 itu yang lahir itu utusan Tuhan bukan Tuhan yang lahir kalau kita mau belajar sampai ke situ karena disitu telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud artinya yang lahir Kristus bukan Tuhan Kristusnya Tuhan atau utusan Tuhan atau Nabi Tuhan atau utusan Tuhan itu yang lahir bukan Tuhan yang lahir di situ tadi kan ya begini ya begini makanya ini kan perikopnya masih menyambung dengan gembala-gembala ini kan soal penyembahan ini kan penyembahan gembala-gembala yang pada datang menyembah ini nah jadi diatasnya itu sebenarnya jelas ini tentang kelahiran Yesus jadi kiri Yesus itu memang Kristus kita juga tahu di ayat manapun juga dibilang Yesus Kristus kamu tidak bisa menerima berikan ayat lain bahwa Yesus itu adalah Kristus makanya disini cuman disebut Kristus karena Yesus itu adalah Kristus nah disini juga ada kelasan dengan paralel ayatnya perikop diatas kelahiran Yesus baca Lukas 2 itu yang dibawa kenapa ini emang gembala-gembala karena mau di perikopnya gembala-gembala kenapa karena gembala-gembala ini disini mau menceritakan bahwa mereka menyembah Yesus ini orang majus nih disini rasanya ada orang majus pasti disini nah jadi dia mau menceritakan bahwa apa yang disini diubungkan oleh malaikat ini bahwa apa ini ini kelahiran Kristus ini memang tidak disebut Yesus tetapi Kristus ini jelas karena kan waktu di perikopnya ini kan sudah dinyampakan diatas itu Yesus kelahiran tentang Yesus ini masih nyambung perikopnya satu perikop cuman kenapa dipecah kalau tidak dipecah sebenarnya nyambung ayatnya nyambung tidak dipecah oleh lai dipecah untuk mengkonsentrasikan bahwa ini tentang gembala-gembala kalau teks aslinya ini nyambung Pak keatas bukan dipecah ini tidak terpecah nah makanya ini kan satu-satu perikop dia dengan diatas satu gitu loh itu tentang kelahiran Yesus lagi pula kita tahu di ayat manapun Yesus Kristus selamat menikmati Terima kasih.